Intro Dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, tim penggerak PKK dan DWP Sulawesi Tengah menggelar rapid test di dua tempat di Kota Palu. Tes antibody cepat ini dilakukan khusus pada kaum perempuan dalam rangka memperingati hari ibu pada 22 Desember nanti. Jumlanya dibatasi satu tempat hanya 150 peserta. Tes cepat ini digelar di kantor DWP Sulawesi Tengah dan kantor PKK Sulawesi Tengah. Menurut Ketua Bidan Sosbud DWP Sulawesi Tengah, Surya Febrianti Ricak Janggola, tes cepat ini juga dilakukan untuk membantu pemerintah dalam mendeteksi penderita COVID-19 di Kota Palu. Kami masyarakat yang dibawa ini sangat bermanfaat dengan adanya rapid ini. Olehnya itu kami menginginkan ya, dengan adanya ini tentu kami dari ibu-ibu ini dapat mengetahui dengan pasti bagaimana kesehatan kami dengan melalui rapid ini. Ya memang sekarang kan Provinsi Sulawesi Tengah juga cukup meningkat nih virus COVID-19 yang penyebarannya. Jadi kami ikut membantu untuk menyaringnya. Nanti jika memang ada hasil yang reaktif akan ditindaklan juga sama Dinas Kesehatan. Peserta yang terdeteksi reaktif akan langsung diserahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk dilakukan tes usap atau swab test untuk mendeteksi penderita COVID-19. Aksi rapid tes gratis ini pula dilakukan untuk membantu pemerintah Sulawesi Tengah dalam mendeteksi penderita COVID-19 yang terus bertambah di Palu dan Sulawesi Tengah. Aldrim telah rakom pasti di Palu, Sulawesi Tengah.